Pendekar sejati jilid 31. Yang memimpin gerakan ini adalah Toh Tauleng, Tohok yang dahulu pernah ikut ke Pek Hoa Kok sini, tentu kau masih ingat. Kalau Nona Sudi membantu, bagaimana kalau malam nanti? Kuajak dia ke sini untuk berunding bersama tanya Tianit Goan. Oh, kiranya dia, kata Gio Kun. Bagus jika dia yang datang. Tohok adalah salah seorang utusan Hang Lei Moli yang ikut mendamaikan peristiwa Pek Hoa Kok dahulu sehingga kedua pihak dapat dilerai. Teringat kepada kejadian dahulu itu, tanpa terasa Gio Kun menjadi murung lagi. Tianit Goan seperti tahu perasaan Gio Kun, setelah berdiam sejenak, lalu ia berkata, Nona kami tidak berada di Kim Kehnia, kok Xiaoya juga belum pulang. Kabarnya mereka berada di Kang Lem, hanya entah di mana. Nona Hai, kado yang kau titip padaku tempoh hari masih kusimpan dengan baik, habis itu ia lantas mengeluarkan sebuah tusuk kundai buatan batu Gio, ya di. Tusuk kundai itu dahulu oleh Kok Xiaohang diberikan kepada Hai Gio Kun sebagai tanda mata. Pada sehari sebelum Gio Kun menikah dengan Sin Leong Sing, ia menjadi berduka melihat benda bersejarah itu, ia merasa lebih baik tidak memilikinya lagi, maka ia titipkan tusuk kundai itu kepada Tianit Goan agar diserahkan kepada Han PWeng sebagai kado pernikahan Nona Han itu dengan Kok Xiaohang. Dengan tersenyum getir Gio Kun berkata, biar tetapkah simpan saja, kapan bertemu Han Cici boleh kau serahkan padanya. Eh, kalian datang dari Kim Kehnia, selain Toh Tau Leng ada siapa lagi? Akhir-akhir ini ada berita pihak Mongol akan menyerbu lagi ke selatan, maka Kim Kehnia tidak dapat banyak membagi orangnya, Toh Tau Leng hanya disertai belasan orang saja. Bun Tai Hiap juga mengirim beberapa orang ke sini, tapi jumlahnya juga terbatas. Sebab itulah aku jadi ingat kepada kalian dan sengaja datang ke sini untuk melihat Hei Xiaoya sudah pulang belum. Soalnya hari ulang tahun pembesar anjing itu sudah dekat, tinggal tiga hari lagi. Sedangkan Toh Tau Leng. Tanda petik. Malam ini juga boleh kau undang dia ke sini untuk bertemu, kata Gio Kun. Tianit Goan mengiakan, ia simpan kembali tusuk kundainya dan mohon diri. Hei Giok Kun termenung seperginya Tianit Goan, teringat kepada Han Pwe Eng dan Kok Xiao Hong, tiba-tiba teringat pula kepada Sin Leong Sing. Ia pikir kalau saja Sin Leong Sing masih mendampingi gurunya, sekali ini tentu dia yang akan ditugaskan ke sini untuk mengatur siasat. Tapi apa mau dikatakan lagi sekarang? Sampai jenazahnya saja kini pun sudah tak ada. Sudah tentu mimpi pun Gio Kun tidak menduga bahwa Sin Leong Sing yang dianggapnya sudah mati tanpa meninggalkan jenazah itu kini masih sedar bugar, bahkan pada saat yang sama berada di kota Yang Chiu. Hari itu Sin Leong Sing memang sudah berada di Yang Chiu, jadi masih ada waktu tiga hari sebelum hari ulang tahun Gak Liang Chun. Dia mendapatkan sebuah hotel, pikirannya terasa kacau dan bimbang. Kiwi menyuruhnya membunuh seorang perempuan tak berdosa, tindakan ini harus dilaksanakan atau tidak? Coba kalau belum berpisah dengan Hai Gio Kun, tentu urusan yang pelik ini dapat dirundingkan dengan dia. Bayangan Hai Gio Kun timbul dalam benaknya, Sin Leong Sing menjadi tak dapat menahan rasa cintanya, ia pikir hari ulang tahun Gak Liang Chun masih dua tiga hari lagi, kalau aku menyamar dan menjenguk kepekko aku, bisa jadi akan dapat melihat Gio Kun. Akan tetapi kalau kebetulan dipergoki, lalu bagaimana? Sedang pikirannya kusut, mendadak pandangan matanya terasa gelap, kepala kesakitan luar biasa seakan-akan pecah. Sebenarnya dia duduk di atas ranjang, karena tidak tahan oleh rasa sakit yang hebat itu, seketika ia melonjak bangun sambil merintih-rintih keras. Syukur pikirannya masih cukup jernih, tiba-tiba teringat olehnya sejak dia meninggalkan rumah Kiki sampai kini tepat sebulan sudah, Kiwi. Pernah mengatakan padanya bahwa Lue Kang yang telah dilatihnya itu setiap sebulan sekali akan bekerja dengan hebat, apakah mungkin inilah gejala akan timbulnya penyakit Chow Hwe Ejipmo? Saking kaget dan khawatirnya cepat ia mengeluarkan obat pemberian Kiwi terus diminum sebutir. Setelah menelan obat itu, terasalah hawa hangat timbul dari dalam perut, rasanya enak seperti biasanya di waktu dia berlatih Lue Kang itu, Kiwi lantas memegang punggungnya serta menyalurkan hawa murni untuk membantu latihannya. Begitulah keadaannya berangsur mulai baik, hanya badan masih terasa agak lemas, pada saat itulah tiba-tiba pintu kamarnya ditolak orang, pengurus hotel dan seorang berdandan sebagai tabib kelilingan melangkah masuk. Chow Tamu merintih-rintih, apakah jatuh sakit tanya pengurus hotel? Ia menjadi khawatir demi nampak muka Sin Leong Sing penuh keringat dan pucat, disangkanya Seng Tamu menderita penyakit berbahaya apa. Oh, tak apa-apa, mungkin terlalu lelah dalam perjalanan, tadi perut terasa sakit, tapi aku sendiri membawa obat dan sudah ku minum, kini sudah terasa agak baik, jawab Leong Sing. Pengurus hotel merasa belum lega, ia berkata, tabibong ini adalah ahli terkenal di Soh Chiu, kebetulan hari ini sampai di Yang Chiu sini dan mondok di hotel kami. Kukira tuan Tamu tiada halangannya diperiksa beliau. Kukira tidak perlu membuat repot kalian, ujar Leong Sing. Tabib itu memandang sekejap kepada Sin Leong Sing, dengan sikap yang merasa heran ia berkata, ada lebih baik ku periksa saja, habis itu tanpa menunggu jawaban ia terus memegang nadi pemuda itu. Sebenarnya tabibong jarang praktek di luar, seringkali dia menolak undangan kaum hartawan maupun pembesar, kata si pengurus hotel dengan tertawa. Cuma beliau mempunyai sesuatu sifat yang aneh, bila melihat sesuatu penyakit aneh dan belum dikenal, tanpa dimintasi penderita, beliau lantas memeriksanya walaupun tanpa diberi honorarium. Dalam hati Sin Leong Sing menertawai tabib kelilingan itu tentu suka membual belaka, mana dia mampu menentukan penyakit yang kuderita. Tak terduga segera terdengar tabib itu bersuara heran, katanya, hi, memang benar penyakit aneh. Pada saat itu pula Sin Leong Sing merasakan nadi pergelangan tangannya terasa diterjang oleh suatu arus tenaga dalam yang kuat, rasanya seperti dipijat oleh seorang ahli, memangnya dia sudah sembuh beberapa bagian, kini jalan darahnya menjadi lancar sama sekali. Keruan Sin Leong Sing terkejut, pikirnya, tabib ini rada aneh, jangan-jangan dia adalah tokoh persilatan yang sengaja mengasingkan diri. Agaknya pengurus hotel itu pun terkejut oleh ucapan si tabib tadi, ia pun bertanya, penyakit apakah yang menghinggapi tuan tamu ini? Apa berbahaya seharusnya Sin Leong Sing sendiri yang mesti bertanya demikian, tapi rupanya pengurus hotel itu khawatir tamunya mati di hotelnya, maka ia mendahului bertanya. Maka tabib itu telah menggeleng, jawabnya, sungguh penyakit aneh, aku sendiri tidak tahu penyakit apakah ini? Aneh bagaimana tanya Sin Leong Sing. Saat ini sama sekali tiada sesuatu tanda penyakit pada dirimu, tutur tabib itu. Tapi menurut keadaan nadimu, sebulan kemudian penyakitmu ini akan kumat kembali. Sebenarnya apa penyakitnya kini aku tak dapat menentukannya. Paling baik sebulan lagi kau dapat berkunjung ke tempatku. Klinik tabibong di kota Soh Chiu cukup terkenal, begitu kau tanya tentu akan ditemukan dengan mudah. Jadi dalam sebulan tuan tamu ini takkan berhalangan apa-apa si pengurus hotel menegas. Ya, jika dalam sebulan dia tak terkena penyakit apa saja, boleh kau datang ke Soh Chiu dan hancurkan papan merek klinikku, jawab tabib itu. Segera Sin Leong Sing mengucapkan terima kasih atas kebaikan tabibong itu, katanya, Baiklah, sebulan lagi aku pasti akan berkunjung ke tempatmu, di mulut dia berkata demikian. Tapi di dalam hati ia menyaksikan kemampuan si tabib, jangan-jangan asal-usulnya sendiri nanti akan ketahuan dan bukan mustahil akan membawa celaka bagi dirinya bila diketahui oleh gurunya. Walaupun begitu, namun hati Sin Leong Sing kembali ragu, sedikit banyak timbul juga harapannya kalau-kalau si tabib bisa menyembuhkan penyakitnya, dengan demikian dia akan dapat melepaskan diri dari kekangan kiwi. Padahal waktunya masih ada sebulan, apa salahnya kalau berusaha mencari tahu dulu siapakah sebenarnya tabibong ini? Begitulah karena rasa sangsi dan ingin tahu pula, setelah lewat tengah malam, perlahan Sin Leong Sing keluar dari kamarnya dan coba mengintai ke kamar si tabib. Hotel itu cuma ada belasan buah kamar, sampai di kamar nomor tiga segera terdengar suara tabibong itu. Kiranya dia mempunyai teman lagi. Biarlah ku dengarkan apa saja yang mereka percakapkan, demikian Leong Sing membatin, segera ia pasang kuping dengan tajam. Sebenarnya tabib itu bicara dengan kawannya sambil berbaring di tempat tidur, malahan bicara dengan bisik-bisik, tapi lewakang Sin Leong Sing kini sudah tinggi, indera pendengarannya sangat kuat, maka kata-kata orang yang sangat lirik itu dapat didengarnya dengan cukup jelas. Terdengar kawan si tabib berkata, Tian It Goan Siang tadi berkunjung ke Pek Hoa Kok dan telah bertemu dengan Nona Hlai. Nona Hlai yang mana? Apakah menantu murid Bun Tai Hiap itu? Tabibong menegas. Bukankah murid pewaris Bun Tai Hiap itu bernama Sin Leong Sing? Benar, kata temannya. Cuma kabarnya Sin Leong Sing itu sudah mati tak terkubur. Mendengar sampai di sini, jantung Sin Leong Sing memukul keras seakan-akan meloncat keluar dari tubuhnya. Tabibong sedang menghela nafas, lalu berkata pula, Aku jadi teringat pada waktu Bun Yat Loan mengundang aku ke Heng Chiu untuk menikmati musim semi di sana, tanpa terasa kejadian itu sudah 12 tahun yang lalu. Murid kesayangannya itu aku belum pernah bertemu, kabarnya sangat pintar dan cekatan, siapa duga akhirnya mati tanpa kubur, Bun Yat Loan tentu sangat sedih oleh kematian muridnya itu. Selang beberapa hari lagi kita pergi ke sana bersama sekadar untuk menghibur hatinya yang duka. Tapi kau sudah berjanji kepada penderita sakit itu agar sebulan lagi menemui kau di Soh Chiu, kata temannya. Oh iya, penyakit apakah yang diderita orang itu, masakah begitu aneh sehingga Tabib Sakti terkenal macam kau ini juga angkat tangan tak berdaya? Mendengar pembicaraan mereka beralih atas dirinya, segera Sin Leong Sing pasang telinga terlebih tajam. Tapi sampai agak lama si Tabibong tidak. Bicara, mendadak terdengar suara keletak, daun jendela dibuka orang, teman si Tabib segera melompat keluar. Syukur Ginkang Sin Leong Sing jauh lebih tinggi daripada orang ini, begitu mendengar suara, segera ia mendahului melompat ke atas rumah, waktu orang itu pun melompat ke atas rumah, sementara itu Sin Leong Sing sudah melayang pergi dan kembali ke kamarnya sendiri. Waktu Leong Sing mengintip dari celah-celah jendelanya, terlihat orang itu celingukan kian kemari, tapi tiada mendapatkan sesuatu, lalu melompat turun. Sayup-sayup Sin Leong Sing dapat mendengar orang itu berkata dengan Tabibong bahwa tiada seorang pun yang dilihatnya. Tapi orang itu tidak masuk lagi ke kamar Tabibong melainkan masuk sebuah kamar lainnya. Baru sekarang Sin Leong Sing mengetahui orang itu bukanlah teman sekamar si Tabibong, tapi adalah tamu lain lagi. Diam-diam Sin Leong Sing berpikir, Tabibong itu ternyata kenalan guruku, untung aku tidak sembarangan bertindak. Tianit Goan adalah budak keluarga Han, waktu aku meninggalkan tempat Suhu, dia ditugaskan ke Kim Kehnia, tapi sekarang dia berada di sini, mungkin dia baru kembali dari Kim Kehnia. Jika dia berada di Pek Ko Ako, aku menjadi kurang leluasa untuk pergi ke sana. Esoknya kekuatan Sin Leong Sing sudah lebih baik, tapi demi keselamatannya, sepanjang hari dia hanya bersembunyi di dalam kamar saja. Tabibong itu agaknya sejak pagi sudah keluar, seharian ternyata tidak nampak batang hidungnya. Sorenya hotel itu kedatangan seorang tamu baru yang bertubuh pendek gemuk, berpakaian perlente, lagaknya seperti kaum hartawan, tampaknya seorang saudagar kaya. Pengurus hotel telah menyambutnya tamunya dengan penuh hormat. Dari percakapan mereka, Sin Leong Sing mendengar tamu baru itu Shiloh, seorang saudagar toko sutra yang besar di Soh Chiu. Kedatangannya ke Yang Chiu ini ialah untuk menghadiri pesta ulang tahun Seng Bupati. Tergerak pikiran Sin Leong Sing, ia berusaha mendekati tamu baru itu dan mengundangnya mengobrol ke kamarnya sendiri. Leong Sing mengaku dirinya juga berdagang di kota Hai Hong, kedatangannya ke daerah Kang Lam ini adalah untuk mencari pasar demi perluasan dagangnya. Saudagar Shiloh itu tampaknya acuh tak acuh dan tidak tertarik oleh keterangan Sin Leong Sing, dia hanya menanggapi sekadarnya saja meski Sin. Leong Sing membuang lagi tentang niatnya mencari barang dagangan yang bisa menguntungkan segala, malahan juga disinggungnya tentang ulang tahun Bupati. Selagi Sin Leong Sing merasa sanksi atas sikap orang Shiloh itu, tiba-tiba terdengar seorang menyapa, Eh, lolau te, kiranya kau sudah datang, tentu kau tidak menduga aku juga berada di sini bukan ternyata orang itu lantas masuk kamar Sin Leong Sing tanpa permisi. Dari suara pendatang ini, hati Sin Leong Sing berdebur seketika. Jelas orang ini bukan lain daripada teman si Tabipong semalam. Kini orang ini sudah berdandan dengan perlenteh, mukanya merah bercahaya, potongan seorang saudagar besar. Maka saudagar Shiloh tadi lantas menanggapi dengan tertawa, Ha, ha, santo aku, kiranya engkau sudah berada di sini lebih dulu. Apakah kalian sudah kenal? Tapi orang Shisan yang baru datang itu lantas berkata dengan tertawa, Leong Heng, mungkin engkau tidak tahu diriku, tapi aku mengetahui akan dirimu. Aku adalah teman baik Tabipong, kemarin Tabipong telah memeriksa penyakitmu bukan? Benar, selamat bertemu, jawab Sin Leong Sing. Ia menjadi bimbang apakah orang mengetahui kejadian yang dilakukannya semalam atau tidak. Orang Shisan itu berkata pula, Siaw Teh berdagang beras di kota Busik dan banyak berhubungan dengan Loto Ako ini. Kini aku pun baru tahu bahwa Leong Heng juga orang dari kalangan kita. Apakah kalian sedang merundingkan soal dagang apa? Dari kalangan kita, kalimat yang mempunyai arti bercabang ini membuat Sin Leong Sing ragu-ragu lagi, ia tidak tahu apakah rahasia dirinya telah diketahui orang atau tidak. Terpaksa ia menjawab juga, Ah, Siaw Teh cuma berdagang kecil-kecilan saja, mana dapat dibandingkan dengan kedua juragan besar. Aku dan juragan lo sedang berbicara tentang ulang tahun Bupati Gak. Segera saudagar silo itu menyela dengan tertawa, Leong Heng ini menyatakan hendak memberi sumbangan kepada Gak Tihu untuk permulaan perkenalan, soalnya Leong Heng ini baru datang dari daerah lain, seketika belum kenal keadaan setempat. Orang Shisan itu memandang Sin Leong Sing sekejap, lalu berkata dengan tertawa, Ha, ha, soal ini tidaklah sukar, besok boleh Heng kau ikut hadir ke sana bersama kami. Sin Leong Sing pikir sangat kebetulan ajakan ini, segera ia mengucapkan terima kasih dengan lagak kegirangan. Lalu ia pun bertanya, apakah Tau Bipong itu besok juga akan hadir ke sana? Entahlah, belum ku tanya dia, bisa jadi akan hadir juga, jawab orang Shisan. Akan tetapi sampai malam Tau Bipong itu ternyata tidak pulang ke hotel. Lewat tengah malam, ada satu regu opas mengadakan pemeriksaan di hotel, melihat Sin Leong Sing adalah pendatang dari daerah lain, petugas itu telah mengajukan macam-macam pertanyaan. Syukur akhirnya saudagar silo dan Shisan ikut campur tangan dan menyatakan sanggup menjamin diri Sin Leong Sing, maka bereslah segala urusan. Besoknya Sin Leong Sing ikut kedua saudagar itu pergi ke kediaman Gak Leong Cun untuk mengaturkan selamat tulang tahun, sebegitu jauh Tau Bipong ternyata belum pulang ke hotel. Dasar pembesar korup, selama menjadi tihau beberapa tahun di Yang Chiu yang terkenal sebagai daerah makmur, kekayaan Gak Leong Cun sudah menumpuk, maka tidak heran kalau pesta ulang tahunnya itu diadakan secara meriah dan besar-besaran. Selain pembesar setempat dan undangan dari daerah lain, banyak pula kaum hartawan dan saudagar besar yang hadir. Di ruangan upacara tamu berjubel-jubel, tapi istri pertama dan kedua selir Seng Bupati ternyata belum nampak muncul. Waktu Sin Leong Sing menoleh, ternyata kedua saudagar Silao dan San tadi entah menyelingap atau terdesak kemana perginya. Di tengah orang banyak itu sebagian tetamu sedang mengobrol tentang pesta yang meriah ini, ada yang mengatakan bahwa kabarnya Wanyan Ong Ya juga mengirim utusan untuk memberi selamat kepada Gak Leong Cun. Lalu seorang lagi menyatakan kekagumannya terhadap Gak Leong Cun yang ternyata mendapatkan perhatian Seng Pangeran yang berkuasa itu, padahal dahulu atasannya yang juga berulang tahun tidak pernah mendapat perhatian begitu besar. Karena menyangka tuan rumah tentu sedang sibuk melayani tamu kehormatan, yaitu utusan Wanyan Tiang Chi dan untuk waktu singkat tentu belum dapat keluar, maka para tamu merasa kegerahan dan mengeluyur ke taman belakang, di mana terdapat beberapa jenis tontonan yang sengaja ditanggap untuk menghibur para tamunya. Sin Leong Sing juga merasa sebal menunggu terlalu lama, maka ia pun ikut-ikutan menuju ke taman. Di sana suasana sangat meriah dan gemeruh oleh suara tambur dan gemereng di beberapa panggung pertunjukan. Tiba-tiba terdengar suara seorang pembawa peran sedang bernyanyi di atas panggung sebelah kiri sana, mendengar suara yang merdu itu, seketika Sin Leong Sing terkesima. Jelas itulah suaranya Hai Giok Kun. Cepat Sin Leong Sing mendekati panggung pertunjukan itu, dilihatnya seorang nona berdandan sebagai penyanyi sedang berdendang membawakan Lakon Sesiyang Ki, sebuah kisah rumen yang terkenal. Sin Leong Sing menjadi sangsi apakah dirinya sedang mimpi, ia coba menggigit jari sendiri, tapi rasa sakitnya tidak kepalang. Jelas ini bukan mimpi, mengapa Giok Kun bisa menjadi pengamen, apakah betul muka sama saja. Tapi setelah diamat-amati, ia yakin nona pengamen di atas panggung itu pasti Hai Giok Kun adanya. Sebelumnya siang dan malam Sin Leong Sing senantiasa mengenangkan Hai Giok Kun dan ingin melihatnya, kini setelah dilihatnya, pikirannya menjadi kacau balau malah dan bingung entah apa yang harus dilakukannya. Dalam pada itu terdengar Hai Giok Kun masih terus berdendang dengan suara yang merdu dan gaya yang menggiurkan, penonton di bawah panggung bersorak-sorai, ada yang memuji, ada yang menggoda. Walaupun Hai Giok Kun adalah penduduk setempat, tapi lantaran jarang keluar rumah, kini dah menyamar pula sedemikian rupa sehingga tiada orang yang dapat mengenalnya. Mendadak Sin Leong Sing tergetar hatinya, Jangan-jangan Giok Kun juga mempunyai maksud tujuan seperti diriku? Dalam pada itu suara tertawa dan menggoda kepada Giok Kun semakin riuh, syukur pada saat itu muncul seorang budak cilik dan memanggil Giok Kun, katanya, Hujin, Nyonya, Minta Nonasin suka bernyanyi di ruangan belakang. Tentu saja undangan ini sangat kebetulan bagi Hai Giok Kun, tanpa bertanya ia lantas ikut budak cilik itu ke ruangan dalam. Tanpa terasa Sin Leong Sing juga berjubel di tengah orang banyak dan ikut masuk ke ruangan dalam. Dalam hati ia merasa manis sekali demi. Mendengar He Giok Kun menyamar dengan Si Sin, ini menandakan di dalam hati istrinya itu masih tetap terisi oleh dirinya. Karena berjubel dengan penonton lain, ada dua orang di sebelahnya tanpa terasa telah ditumbuk jatuh oleh Sin Leong Sing, segera ada orang berolok-olok, Hi, siluman buruk macam kau ini juga hendak mengincar bidadari. Sin Leong Sing tidak menanggapi karena saat itu pikirannya serasa kabur. Tiba-tiba ia mendengar suara yang sangat lirih tapi tajam, suara orang yang membisikinya, ingat akan pesan Kilo Chiam Pua, lindungi Gak Liang Chun, yang harus dibunuh adalah istri mudanya. Keruan Leong Sing terkejut, ia berpaling ke belakang, tapi tak diketahui siapa yang bersuara, penonton terlalu banyak, sukar dipastikan mana orang yang bicara itu. Diam-diam ia membatin, kiranya Kiwi mengirim orang pula untuk mengawasi diriku, jika aku tidak melakukan apa yang dia perintahkan padaku, mungkin aku sendiri bisa celaka. Begitulah dengan kebat kebit Sin Leong Sing kembali ke ruangan depan, kebetulan saat ini Seng Bupati baru keluar dari ruangan dalam dengan iringan para kerabat dan pelayan. Gak Liang Chun lantas mengambil tempat duduk di tengah, di belakangnya berdiri dua perempuan yang berdandan sangat mewah, agaknya kedua perempuan inilah istri muda Gak Liang Chun. Sin Leong Sing mendengar seorang tamu berbicara kepada kawannya, aneh, istri pertama tidak keluar, tapi kedua istri muda malah sudah ikut keluar. Diam-diam Sin Leong Sing merasa kebetulan, istri pertama Gak Liang Chun tidak ikut keluar, hal ini akan memudahkan dia turun tangan tanpa khawatir keliru membunuh. Dalam pada itu Gak Liang Chun telah memberi hormat kepada para tamunya, lalu berkata, sungguh aku merasa sangat bangga atas kedatangan pada hadirin pada hari ulang tahunku yang sederhana ini. Belum lenyap suaranya, mendadak seorang mementak dengan suara menggelegar, siapa peduli ulang tahunmu? Pembesar anjing, serahkan jiwamu. Belang, segera meja yang penuh tertumpuk barang-barang antaran tetamu ditendang roboh oleh orang, dua lelaki kekar tampak menerjang ke arah Gak Liang Chun. Kedua orang ini ialah Tohok dan Tianit Goan. Tapi dari kedua samping Gak Liang Chun segera dua orang berdandan sebagai budak melolos golok untuk menghadang kedatangan Tohok dan Tianit Goan. Tianit Goan dahulu adalah bandit besar, kepandainya tidak rendah. Tohok adalah jago Kim Kehnia, ilmu silatnya terlebih hebat. Tapi kedua budak Gak Liang Chun itu entah dari mana asalnya, ilmu golok mereka ternyata sangat aneh, seorang memegang golok dengan tangan kanan dan seorang memakai tangan kiri. Golok mereka bergerak serintah dari dua arah sehingga berwujud mengacip kepada kedua lawannya. Sementara itu di luar terdengar suara berondong letusan, orang-orang yang menyamar sebagai pengemis telah membunyikan mercon roket, suara letusan mercon memekakkan telinga, tapi suara bentakan orang banyak terlebih keras lagi, terdengar suara orang berteriak, inilah orang gagah dari Kim Kehnia. Kami cuma menangkap pembesar korup dan membunuh musuh. Siapa yang mengaku bangsa Han janganlah menjual jiwa bagi mereka. Di antara pembesar dan prajurit yang berada di situ sebagian besar adalah bangsa Han, melihat kawanan pengemis itu menerjang tiba laksana serombongan harimau lapar, tentu saja mereka menjadi gugup dan tiada napsu buat bertempur. Karena perubahan suasana yang mendadak itu, seketika ruangan upacara menjadi kacau balau. Komandan militer kota Yang Chiu adalah seorang Kim dan sudah berpengalaman cukup di medan perang, dengan tenang ia membenta anak buahnya, jangan bingung, tutup pintu dulu, tangkap saja penjahat di dalam rumah ini lebih dulu. Dalam pada itu dengan cepat Sin Leong Sing sudah menerobos keluar dari gerombolan orang banyak, sekali lompat seperti burung melayang saja ia meluncur ke depan sana, kontan dua pengawal di depan Gak Liang Chun ditusuknya roboh, lalu sekali jumpalitan dia tancapkan kakinya tepat di tengah kedua istri muda Gak Liang Chun. Kedua perempuan itu sangat terkejut dan berteriak, eh, ampun. Namun sebelumnya Sin Leong Sing sudah mengincar dengan baik, seret, kontan ia penggal kepala istri muda kedua Seng Bupati, sekali depat. Ia tendang istri muda ketiga terjungkal, ia masukkan buah kepala hasil buruannya itu ke dalam kantong kulit yang sudah tersedia, lalu memutar balik dan menerjang ke arah Gak Liang Chun lagi. Gak Liang Chun masih didampingi oleh dua pengawal, tapi kepandaian kedua orang ini tampaknya tidak setinggi. Dari kedua temannya tadi, mereka bermaksud mencegat Sin Leong Sing. Sambil membuat suara rada serak Sin Leong Sing membentak, lekas enyah jika tidak ingin mampus berbareng itu pedangnya bergerak secepat kilat, dalam sekejap saja ia telah menusuk tujuh kali, seorang pengawal itu tertusuk roboh, seorang lagi lekas menjatuhkan diri ke tanah dan berguling ke sana untuk menyelamatkan diri. Kedua budak yang menghadang tohok dan Tianit Goan tadi menjadi jari. Kena bentak tohok, goloknya segera menyambar, kontan budak sebelah kiri terbacok dan mengucurkan darah. Tianit Goan tidak mau ketinggalan, dengan bertangan kosong ia pun menubruk maju, segera ia merampas golok budak sebelah kanan. Tapi Sin Leong Sing ternyata lebih cepat dua langkah, sebelum Tianit Goan sempat mendekati Gakliang Chun, tahu-tahu Sin Leong Sing sudah berada di samping bupati itu, kontan ia menempeleng dua kali pembesar itu, menyusul tubuhnya lantas dicengkeram dan dikempit terus dilarikan ke ruangan dalam. Pada saat Sin Leong Sing menerjang maju tadi, kedua saudagar Si Lo dan San itu pun ikut turun tangan di sebelah sana. Lebih dulu saudara Si Lo itu mendekati komandan militer bangsa Kim itu dan bertanya padanya, Tai Jin, Paduka Tuan, siapakah yang hendak engkau tangkap? Perwira itu kenal saudagar Si Lo, selagi hendak bertanya mengapa seorang saudagar berani berkeliaran di tempat pertempuran, mendadak ia merasa sebagian tubuhnya kaku kesemutan, tahu-tahu kedua tangannya telah ditelikung saudagar Si Lo itu. Hei, bukankah engkau ini juragan lo seru perwira itu? Saudagar Si Lo itu tertawa dan menjawab, Benar, tapi sejak saat ini aku bukan lagi saudagar. Dapat menangkap ikan besar macam kau ini, aku tidak perlu dagang lagi. Saudagar Si San tadi juga lantas mengayun senjatanya berupa cambuk, kontan belasan orang yang memburu maju hendak membantu atasannya itu kena disabet hingga babak belur. Ketika cambuk panjang itu berputar lagi beberapa kali, senjata belasan orang itu pun kena dililit dan terlepas dari cekalan. Pada waktu yang sama itulah Sin Leong Sing telah berhasil mengempit Gak Liang Chun dan dilarikan ke ruangan belakang. Kedua saudagar Si Lo dan San itu menjadi heran, pikir mereka, ternyata betul dia adalah kawan segolongan, tapi mengapa dia membunuh istri muda Gak Liang Chun, sebaliknya Gak Liang Chun ditawan dan malah menerjang ke ruangan dalam? Mereka mengirasin Leong Sing salah jalan saking paniknya oleh suasana pertempuran, maka mereka lantas berseru, Leong Heng, lari keluar, jangan membunuh lagi anggota keluarganya. Di sebelah sana Tianit Goan bermaksud menyusul Sin Leong Sing, tapi mendadak belang, pintu ruangan belakang telah ditutup rapat dari dalam oleh Sin Leong Sing. Pada waktu terjadinya keonaran di ruangan depan, pada saat yang sama pula Hai Giyokun diundang ke ruangan dalam untuk menemui istri pertama Gak Liang Chun. Giyokun cukup cerdik, ia merasa heran mengapa Nyonya Bupati itu sengaja mengundangnya menghadap sendirian, apa barangkali rahasia penyamaranku telah diketahui olehnya? Maka dengan hati-hati sekali ia pun siap siaga. Nyonya Gak itu ternyata sangat ramah, dengan tertawa ia berkata kepada Giyokun, ku dengar kau pandai menyanyi dan cantik pula, maka sengaja memanggil kau ke sini. Ya, ternyata mereka benar, kau memang sangat cantik. Kau siapa, sudah berkeluarga belum? Giyokun merasa lega mendengar nada orang yang ramah, maka ia pun menjawab seperlunya, diam-diam ia mengawasi keadaan di situ, hanya ada dua budak cilik saja yang menunggu, tiada tanda-tanda ada perangkap tersembunyi, maka ia lebih lega lagi. Alan, tuangkan teh untuk nona ini, kata nyonya besar itu. Cepat Giyokun mengucapkan terima kasih dan menyatakan tidak khas dan tidak perlu repot. Namun nyonya bupati itu tetap menyuruh menyuguhkan teh. Terpaksa Giyokun tak dapat menolak lagi. Ia pikir betapapun harus waspada akan segala kemungkinan. Segera ia pura-pura gugup, waktu mengangkat cangkir teh, tangannya menjadi gemetar sehingga isi cangkir tercecer sebagian. Waktu air teh tersiram di lantai, seketika timbul luap hitam. Kiranya air teh itu tercampur racun yang jahat. Kenapa kau berani kurang ajar bentak nyonya besar itu dengan gusar? Dalam pada itu di ruangan depan sudah terjadi pertarungan sengit, suara bentakan orang banyak juga berkumandang ke ruangan dalam. Mendadak timbul pikiran Hai Giyokun untuk menangkap istri Gak Liang Chun itu untuk dijadikan sandera yang berharga. Tak terduga pada saat dia turun tangan, berbareng nyonya Gak itu pun turun tangan juga. Giyokun menyambitkan cangkir teh ke mukanya, tapi sekali mengebutkan lengan bajunya, terang, cangkir itu jatuh dan pecah berantakan. Ternyata nyonya Gak juga seorang jagoan silat. Dengan gesit Giyokun lantas menubruk maju, jarinya yang lemtik menotok hiatu lawan. Kembali Gak Hujin mengebutkan lengan bajunya, bret, lengan baju terobek oleh jari Giyokun. Sedangkan tangan Giyokun juga terasa panas pedas terkebut oleh lengan baju lawan. Kau anak perempuan kiwi bukan? Kenapa kau berani kurang ajar padaku? Apa kau tidak tahu siapa aku ini bentak Gak Hujin? Giyokun merasa bingung, tapi ia lantas mendengus, Hektometer, siapa sudi bersanak padamu? Aku adalah pahlawan Kim Kehnia yang datang untuk menumpas pembesar korup, kau istrinya, tentunya kau pun bukan manusia baik-baik. Gak Hujin pikir meski kiwi dendam padaku, tapi rasanya tidak mungkin dia mengirim anak perempuannya untuk membunuh diriku. Segera ia pun melancarkan serangan maut, pukulan di susul pukulan, makin lama makin lihai. Keruan Giyokun terkejut dan heran pula, tak disangkanya bahwa istri Gak Liyangkun bisa begini lihai. Sedangkan pertempuran di luar sudah berlangsung dengan sengit, ia pikir harus bertempur dengan cepat untuk membereskan secepatnya pula. Ia menyadari bukan tandingan Gak Hujin. Kalau cuma bertangan kosong, maka pada suatu kesempatan segera ia melolos pedang, dengan gerak tipu Giyokli Juwan Soh, gadis sayu melempar tali, cepat ujung pedangnya menotok hiatul lawan. Mendadak salah seorang budak cilik yang berjaga di samping Herseru, Ini tongkatmu, Lothai Taiseru, segera ia melemparkan sebatang tongkat berkepala naga kepada Gak Hujin. Tanpa pikir Giyokun menambaskan pedangnya, terang, lelatu api oteletik, pedang yang tajam ternyata tidak mampu mengutungi tongkat orang, tongkat itu tetap tak dapat diraih oleh Giyokun. Pada kesempatan itu segera Giyokun melarikan diri ke depan, ia pikir lebih baik bergabung dengan para kawannya. Gak Hujin ternyata tidak tinggal diam, ia membentak sambil menyabet dengan tongkatnya. Mendengar sambaran angin dari belakang, Giyokun ayun pedangnya untuk menangkis. Tapi tangannya menjadi kesemutan, pedang pun hampir terlepas, cepat Giyokun berlari pula. Dengan kencang Gak Hujin terus mengudak, dari ruangan dalam keruangan luar harus melalui serambi yang panjang. Dari jauh Giyokun melihat pintu besar sudah tertutup rapat, diam-diam ia mengeluh. Di sebelah sana Sin Leong Sing yang sudah lari masuk ke ruangan dalam, pada ujung tikungan sana ia telah menurunkan Gak Hujin dari kempitannya dan berkata, lekas kau menyelamatkan diri. Kalau terlambat aku pun tidak sanggup menolong kau lagi. Terkejut dan bersyukur pula Gak Liang Chun, sekejap itu ia hampir tidak percaya kepada telinga sendiri. Ia heran orang yang telah membunuh istri mudanya sekarang mau menyelamatkan jiwanya malah. Karena Gak Liang Chun masih ragu-ragu, Sin Leong Sing lantas membentaknya lagi agar lekas lari. Tapi mendadak terdengar suara benturan senjata, pada saat itu Hai Giyokun telah muncul dengan dikejar oleh Gak Hujin. Mengira Seng suami sudah jatuh ke dalam cengkeraman musuh, tidak kepalang kejut Gak Hujin. Sin Leong Sing juga lebih terkejut, maksudnya keruangan dalam ini adalah untuk mencari Hai Giyokun, siapa tahu kini Giyokun telah lari keluar dengan diudak oleh seorang nyonya tua. Karena menyangka keselamatan Seng suami sedang terancam, segera Gak Hujin mengambil tindakan balasan, ia putar tongkatnya dengan cepat. Sehingga Giyokun terkurung di bawah bayangan tongkatnya, bentaknya, jika kau membunuh suamiku, segera aku pun membunuh begundalmu ini. Tanpa bicara Sin Leong Sing lantas menusuk dengan pedangnya, ia terpenting di punggung Gak Hujin yang diarah, serangan ini memaksa musuh harus menyelamatkan diri lebih dulu. Tindakan Sin Leong Sing ini benar-benar di luar dugaan Gak Hujin. Terpaksa dia mengelak sambil membaliki sebelah tangan untuk mencengkeram pergelangan tangan Leong Sing. Biarpun sudah tua, ternyata gerakan Gak Hujin sangat gesit dan tepat pula, cengkeramannya cukup lihai, apabila orang lain pergelangan tangan pasti akan terpegang, setidak-tidaknya pedang pasti akan terampas. Namun Sin Leong Sing juga tidak kalah lihainya, secepat kilat dia juga menggeser ke samping, pedang terus memotong pula. Seketika cengkeraman Gak Hujin mengenai tempat kosong, ia sadar gelagat jelek, cepat ia melompat mundur, namun begitu tidak urung sebagian lengan bajunya telah terobek juga oleh hujung pedang Sin Leong Sing. Di serambi itu cahaya remang-remang, Giyok Kun melihat orang yang membantunya itu adalah seorang pemuda bermuka buruk, tapi entah mengapa, rasanya seperti sudah pernah melihatnya. Giyok Kun jadi tercengang, ia bertanya, kau ini. Tanda petik. Pada saat itu juga Gak Hujin juga bertanya dengan heran, kau pernah apanya Kiwi? Lekas katakan. Kiranya Sin Leong Sing khawatir ilmu pedang perguruannya dikenali oleh Giyok Kun, maka tadi ia telah menggunakan tipu serangan ajaran Kiwi. Dengan suara yang dibuat para usin Leong Sing berseru kepada Giyok Kun, lekas lari. Sementara itu para cengting di bagian belakang juga sudah memburu tiba ketika mendengar suara ribut, orang di bagian luar juga sedang menggedor pintu dan berusaha menerobos masuk. Giyok Kun tidak sempat banyak berpikir lagi, ia yakin sebentar ditanyakan kepada Toh Lo atau Tianit Goan tentu akan diketahui siapakah pemuda bermuka buruk tadi. Segera ia putar pedangnya dan menerjang ke depan. Setiba di ujung halaman sana, segera ia melompat ke atas rumah untuk kabur. Sin Leong Sing sendiri telah membalik tubuh untuk menangkis serangan tongkat Gak Hujin, pada suatu kesempatan ia lantas berkata dengan suara tertahan, tak perlu kau tanya siapa aku? Yang pasti aku tidak bermaksud membunuh suamimu. Dalam pada itu beberapa cengting yang mengetahui kejadian di ruangan depan tadi lantas berteriak-teriak, keparat itu telah membunuh Ji Hujin, nyonya kedua, jangan lepaskan dia. Mendengar itu Gak Hujin rada terkejut dan bergirang, katanya, baiklah, kau telah membunuh perempuan hina itu, aku pun takkan membuat susah padamu. Lekas kau pergi saja. Gak Liang Chun juga lantas berkata kepada seng istri, kita juga harus lekas lari, yang datang adalah gerombolan dari Kim Kehnia, Pang Lima sudah tertawan oleh mereka. Dasarnya memang orang licin, begitu keadaan mengizinkan segera dia memikirkan Kero menyelamatkan diri. Cepat ia menanggalkan pakaian dan menyamar sebagai cengting, sedang istrinya disuruh mengawal cengting yang memakai bajunya untuk meloloskan diri apabila pintu depan dibobol musuh. Waktu Sin Leong Sing menyusul melompat ke atas rumah, ternyata Gio Kun sudah menghilang. Kebetulan Saudagar Shilo tadi juga melintasi atap rumah, maksudnya hendak menyusup ke ruangan dalam untuk membuka pintu. Kedua orang kebetulan kepergok di atas rumah. Segera Saudagar Shilo itu tanya Sin Leong Sing, mana Nona Hai? Dia sudah keluar, apakah kau tidak melihat dia? Jawab Leong Sing. Dan di mana Gak Liang Chun? Tanya pula orang Shilo. Sin Leong Sing pikir Kiwi telah pesan agar melindungi jiwa Gak Liang Chun, maka aku harus mengulur waktu agar orang Shiga itu sempat kabur. Ia lantas menjawab, itu dia, lari ke sebelah sana, lihat tidak? Lekas kejar. Tapi hati-hati, istrinya yang pertama itu cukup lihat juga ilmu silatnya. Karena tidak tahu Gak Liang Chun sudah menyamar, dengan sendirinya orang Shilo itu tertipu oleh Sin Leong Sing. Tanpa ayah Sin Leong Sing lantas lari meninggalkan kediaman bupati itu. Setelah melintasi dua jalan raya, waktu menoleh, tertampak kediaman pembesar itu sudah terjilat api. Tapi pikiran Sin Leong Sing menjadi bimbang dan kusut, pikirnya, tugas yang kuterima dari Kiwi sudah. Kulaksanakan semua, sekarang aku harus kembali ke sana untuk menemuinya atau tinggal lagi beberapa hari di Yang Chiu sini untuk mengintip Gio Kun? Jelas ia tidak dapat tinggal lagi di hotel itu, segera ia keluar kota, ia menjadi bingung berdiri di simpang jalan yang menuju ke Pek Ko Ako, sampai sekian lamanya tetap bimbang dan tak dapat mengambil keputusan. Dalam pada itu saudagar Shilo tadi telah berhasil menyusul Gak Hu Jin dan Gak Liang Chun palsu, setelah bergebrak berpuluh jurus, sementara pintu depan telah bobol didobrak orang banyak, Tohok memburu tiba, bupati tiruan itu tertangkap, tapi Gak Hu Jin sempat kabur. Setelah diperiksa, Tohok berteriak penasaran karena merasa tertipu, ia tempeleng sekali cengting itu dan melepaskannya, lalu ia coba menggeledah segenap pelosok kediaman pembesar itu. Namun Gak Liang Chun entah sudah lari kemana. Untung juga mereka berhasil menangkap seorang perwira tinggi, walaupun pertempuran itu tidak mendapatkan kemenangan total, tapi sedikitnya tujuan sudah tercapai. Para pahlawan dari Kim Kehnia lantas membuka lumbung dan merampas semua perbekalan yang tersimpan di situ. Habis itu mereka membakar pula rumah-rumah pembesar musuh dan mengundurkan diri dengan teratur. Setiba di luar kota, mendadak Tohok teringat kepada pemuda bermuka buruk itu, ia lantas tanya kawannya, tapi ternyata tiada yang tahu kemana perginya. Apakah kau maksudkan pemuda yang mukanya penuh codet bekas luka itu tanya Hai Giyokun? Ya, sebenarnya dia telah berhasil menawan Gak Liang Chun, entah mengapa dia malah lari ke ruangan dalam, kata Tohok. Untung juga dia lari ke dalam sehingga jiwaku dapat diselamatkannya, ujar Giyokun. Lantaran dia harus menyelamatkan aku, terpaksa dia melepaskan Gak Liang Chun. Dia juga telah terjebak oleh akal licik Gak Liang Chun, kata si saudagar Shiloh. Entah mengapa Gak Liang Chun dapat menyamar dalam waktu sesingkat itu sehingga kita dapat dikelabui semua. Siapa nama orang itu dan berasal dari mana tanya Giyokun? Entah, dia tinggal satu hotel dengan kami, katanya bernama Leong Sin, asal-usulnya tidak jelas, tutur orang Shiloh. Seketika Giyokun merasa curiga. Leong Sin, nama ini mirip benar dengan nama Sin Leong Sing yang dibalik dan dikurangi suatu kata Sing. Giyokun bertanya pula kira bagaimana mereka berkenalan. Maka orang Shiloh itu lantas menuturkan pengalamannya di Hul. Begitu pula Toh Lok juga menceritakan apa yang dilakukan Sin Leong Sing ketika membuat ribut di ruang upacara ulang tahun Gak Liang Chun. Kini Giyokun menjadi ragu-ragu akan pikiran sendiri. Mana mungkin bisa dia? Jelas dia telah terjerumus ke dalam jurang yang curam, sekalipun tidak tewas, rasanya ilmu silatnya takkan pulih secepat ini. Apalagi kalau benar dia adanya, mengapa dia membunuh istri muda Gak Liang Chun? Tapi, mengapa pula aku merasa seperti sudah pernah melihatnya? Demikianlah penuh tanda tanya di dalam benaknya. Tindak tanduk orang ini memang misterius, kukira akan dapat diketahui asal usulnya bila ku tanyakan teman kita nanti, ujar Tohok dengan tertawa. Nona Hai, kukira kau tak usah merisaukan urusan ini. Bagaimana kalau engkau ikut kami ke Kim Kehnia saja, tidak lama Nona Han juga akan kembali ke sana. Terima kasih atas perhatian kalian, jawab Giyokun. Ajakanmu akan kupikirkan dulu, kini aku harus pulang dulu ke rumah. Nasib malang yang menimpasin Xiao Hiap tentunya perlu dilaporkan kepada Bun Tai Hiap secara jelas, bagaimana kalau Nona Hei ikut ke tempat Bun Tai Hiap saja, kata Tianit Guan. Tentang ini biarlah kita bicarakan besok saja, sebaiknya Tian Toa Sio ikut aku pulang dulu ke Pek Hoa Kok, ujar Giyokun dengan pikiran kusut. Tohok dan kawan-kawannya harus mengurus perbekalan yang berhasil mereka rampas itu. Maka Giyokun dan Tianit Guan lantas mohon diri lebih dulu untuk pulang ke Pek Hoa Kok. Di tengah jalan tiba-tiba timbul semacam pikiran aneh dalam benak Giyokun, jika Leong Sing masih hidup di dunia ini dan orang tadi betul adalah dia, lantas bagaimana? Aku harus memaafkan dia atau tidak pikiran ini membuatnya tidak enak, tapi akhirnya ia geli sendiri, pasti bukan dia, mengapa harus kupikirkan hal-hal yang tidak mungkin terjadi? Sudah tentu mimpi pun dia tidak menyangka bahwa pada saat itu juga Sin Leong Sing sedang menantikan dia di taman rumahnya di Pek Hoa Kok. Setelah ragu-ragu, akhirnya Sin Leong Sing bertekad akan melihat Hei Giyokun lagi, ia pikir asal hati-hati sedikit tentu takkan kepergok. Begitulah ketika dia sampai di Pek Hoa Kok, sementara itu sudah hampir tengah malam. Diam-diam dia berdoa semoga malam ini juga Giyokun dapat pulang ke rumah. Ia melintasi panar tembok terus masuk ke dalam taman dan bersembunyi di balik sebuah gunung-gunungan. Tanpa terasa sudah lewat tengah malam, ia menjadi ragu-ragu apakah Giyokun akan pulang ke rumah? Tengah kusut pikirannya, tiba-tiba terdengar suara tindakan orang memasuki taman itu. Kejut dan girang pula Leong Sing. Dari suara tindakan itu jelas terdiri dari dua orang. Ia menjadi heran siapakah teman Giyokun? Ia coba mengintip ke sana. Tapi ia menjadi kaget. Di bawah cahaya bulan terlihat dengan jelas, dua orang muncul di taman itu, seorang lelaki dan seorang perempuan. Yang perempuan bukanlah Hei Giyokun sebagaimana disangkanya melainkan istri pertama Gak Liang Chun. Yang membuatnya terlebih terkejut ialah yang lelaki itu, siapakah dia? Kiranya bukan lain daripada Wan Yan Ho, pangeran muda kerajaan Kim yang memakai nama Samaran sebagai Yan Ho. Sin Leong Sing sendiri dahulu hampir tewas di tangannya. Terdengar Gak Hu Jin sedang berkata kepada Wan Yan Ho, Si Oong-nya, apakah engkau yakin pasti dia adanya? Ya, dari umur, bentuk wajah dan perawakannya yang kau tuturkan, nona pengamen itu pasti bukan lain daripada Hei Giyokun, jawab Wan Yan Ho. Sampai di sini, dari dalam rumah kembali muncul satu orang, seorang busu, jago silat, kerajaan Kim, usianya antara empat puluhan. Tian Chiang Kun, apakah menemukan sesuatu di dalam rumah? Mastanya Wan Yan Ho. Lapor Si Oong-nya, kecuali seorang budak tua, bayangan setan saja tidak diketemukan, jawab busu itu. Budak tua itu tidak mahir ilmu silat, katanya Si Oong-nya sudah lama tidak di rumah. Maka budak tua itu telah kutotok dan tak bisa berkutik. Jika begitu, aku menjadi lebih yakin pasti Hei Giyokun adanya, kata Wan Yan Ho dengan tertawa. Nah, Gak Hu Jin, ku kira dia pasti akan pulang ke sini, sebentar biar ku tangkap dia untuk melampiaskan rasa penasaranmu. Malahan untuk rugi kedudukan suamimu juga bergantung atas dirinya. Gak Hu Jin sebenarnya tidak memikirkan kedudukan seng suami, tapi masih ada maksud tujuan lain. Cuma dia tidak enak untuk bicara terus terang, ia hanya menjawab, ya, semuanya mohon Si Oong-nya suka memujikannya di hadapan ayahmu. Diam-diam Sin Leong-sing mengeluh, ia membatin, Cian Chiang Kun ini mungkin ialah Cian Tiang Jun yang dahulu pernah datang ke tempat Su Hu. Kabarnya dia bertanding dengan pektik dan sama kuatnya, maka dapat diduga ilmu silatnya pasti tidak di bawah Wan Yan Ho. Melulu Wan Yan Ho seorang saja sudah sukar bagiku untuk mengalahkannya, apalagi ditambah seorang Gak Hu Jin dan Cian Tiang Jun? Belum habis berpikir, didengarnya Cian Tiang Jun berkata, kabarnya murid Bun Yat Loan yang bernama Sin Leong-sing beristrikan nona Hai di Pek Hoa Kok sini. Apakah istrinya itu ialah Hai Giok Kun ini? Benar, jawab Wan Yan Ho dengan tertawa. Sebab itulah aku ingin menangkapnya hidup-hidup. Apakah pangeran muda juga ada sengketa dengan mereka tanya Gak Hu Jin? Bukan sengketa melulu, tapi lebih dari itu, tutur Wan Yan Ho. Sebenarnya Sin Leong-sing sudah kutaklukan dengan berbagai kera, tapi kemudian dia pelintat-pelintut dan ingkar janji, akhirnya malah berani bergebrak melawan aku, tapi kenaku pukul hingga jatuh ke dalam jurang, entah mampus atau tidak dia. Oh, kiranya engkau bermaksud menangkap istrinya untuk mengusut kebenaran mati hidup suaminya itu tanya Gak Hu Jin. Ya, kata Wan Yan Ho. Aku menduga biarpun dia beruntung dapat lolos dari maut, tentu juga dia akan mengasingkan diri, sedikitnya beberapa tahun baru berani menongolkan diri. Tapi ku kira dia pasti takkan membohongi istrinya, maka kini aku dan Cian Cian Kun sengaja datang ke Yang Chiu sini. Kiranya Cian Tiang Jun ditugaskan oleh Wan Yan Tiang Chi, ayah Wan Yan Ho, Kli Yang Chiu untuk mengambil perbekalan dan sekalian mewakili dia. Menyampaikan selamat tulang tahun kepada Gak Kli Yang Chiu. Sedangkan kedatangan Wan Yan Ho adalah untuk menyelidiki jejak Sin Leong-sing. Lantaran dia adalah seorang pangeran, untuk menjaga harga diri, dia tidak mau unjuk muka di depan umum dan memberi selamat kepada seorang bawahan ayahnya, sebab itulah dia sengaja datang terlambat beberapa jam, maksudnya hendak menemui Gak Kli Yang Chiu setelah pesta bubar. Tak terduga waktu dia tiba di sana, tempat kediaman Gak Kli Yang Chiu ternyata sudah terbakar menjadi puing. Tapi dia sempat melihat Gak Kli Yang Chiu yang berlari keluar. Dari Gak Kli Yang Chiu yang dia mendapat keterangan tentang nona pengamen itu, dia yakin pasti samaran Hai Giyok pun adanya. Mendengar percakapan mereka, Sin Leong-sing terkejut dan gusar pula. Pikirnya, keparat Wan Yan Ho ini sungguh keji, meski aku sudah mati juga belum terlepas dari incarannya. Sakit hati ini kalau tidak kubalas bukanlah laki-laki sejati, aku harus berusaha jangan kepergok olehnya. Semoga malam ini pula Giyok kun jangan pulang dulu kalau tadi dia merasa tak sabar karena Giyok kun belum nampak pulang, tapi sekarang dia berbalik berdoa agar Giyok kun janganlah pulang. Tapi justru pada saat itulah Hai Giyok kun lantas muncul. Di tengah malam sunyi dapat terdengar dengan lebih jelas, baru saja Giyok kun sampai di depan rumah, orang di taman sudah mendengar suara percakapannya dengan Tianit Goan di luar. Loong mungkin sudah tidur, eh, pintu taman tak ditutup olehnya, terdengar Giyok kun berkata. Mungkin loong sudah terlalu tua, sudah rada pikun, maka kerjanya juga rada kendur, ujar Tianit Goan dengan tertawa. Dalam pada itu terdengar tindakan mereka sudah sampai di pintu taman itu. Sin Leong Sing menjadi serba susah, kalau dia unjuk diri tentu membahayakan keselamatan jiwa sendiri, kalau tidak unjuk muka Hai Giyok kun yang bakal terjebak oleh musuh. Bagaimana dia harus bertindak? Kembali dia menghadapi ujian berat. Aku sudah salah satu kali dan tidak boleh salah lagi untuk kedua kalinya demikian terkilas dalam benaknya. Tanpa banyak pikir lagi segera ia melompat keluar dari tempat sembunyinya sambil berteriak tajam, lekas lari begitu ia bersuara, seketika pula dia sudah menubruk sampai di depan Wan Yan Ho. Ketika mendadak mendengar teriakannya, Hai Giyok kun terperanjat, waktu ia memandang ke sana, kebetulan Sin Leong Sing baru muncul dari tempat sembunyinya, di bawah sinar bulan samar-samar ia masih mengenali dia adalah pemuda bermuka buruk yang pernah menolongnya di tempat kediaman Gak Liang Chun itu. Ah, kembali orang ini lagi, demikian pikir Giyok kun. Aneh, suaranya seperti sudah berubah, kedengarannya suara ini sudah ku kenal betul. Dalam pada itu dengan cepat Gak Hu Jin dan Cian Tiang Jun sudah memburu tiba. Lekas lari, nona Hai Seru Tianit Gu An. Dia pernah menyaksikan kepandayan Cian Tiang Jun di tempat Bun Yat Loan dahulu, sedang kepandayan Gak Hu Jin bisa jadi berada di atas Cian Tiang Jun pula. Dalam keadaan kalah tanding, jalan paling baik adalah lari. Ketika dilihatnya Hai Giyok kun rada tertegun, ia menjadi gugup, tanpa pikir ia terus menariknya lari. Waktu Sin Leong Sing menuruk sampai di depan Wan Yan Ho, kontan ia melontarkan tiga kali serangan kilat. Karena serangan mendadak itu hampir saja Wan Yan Ho tertusuk, terpaksa ia berkelit sambil mundur berulang. Melihat Sin Leong Sing sudah berada di atas angin, karena keadaan mendesak, ia tidak sempat mengikuti terus, segera ia keluarkan ginkang dan ikut lari bersama Tianit Gu An. Mau lari ke mana, Hai Giyok kun? Lari ke ujung langit sekalipun akan ku bekuk kau, bentak Gak Hu Jin dan segera ia membayangi orang dengan kencang. Ginkang Cian Tiang Jun juga tidak lemah, ia pun ikut mengudak. Dalam sekejap saja jarak kedua pihak sudah semakin mendekat. Betapapun Wan Yan Ho adalah jago silat yang sudah mempunyai dasar yang kuat, ia terdesak mundur, setelah tenangkan diri, segera ia dapat bertahan dengan rapat, sukar lagi bagi Sin Leong Sing untuk mendesaknya pula. Segera Wan Yan Ho mengeluarkan kipas lempit, dengan kensin pit hoat yang paling lihae ia melancarkan serangan balasan, setiap totokannya selalu mengincar ia cu maut di tubuh Sin Leong Sing. Karena ilmu pedang, ajaran kiwi belum dapat dimainkan dengan leluasa oleh Sin Leong Sing, maka dalam sekejap saja ia berbalik tercecar hingga kelabahkan. Sebenarnya Sin Leong Sing tidak ingin memperlihatkan ilmu silat aslinya di depan Wan Yan Ho, tapi kini dia terdesak, ia tidak berdaya menghadapi ilmu Tiam Hiat dengan kipas yang dilancarkan Wan Yan Ho itu, terpaksa ia keluarkan kepandayan asalnya ajaran Bun Yat Hoan. Bun Yat Hoan berjuluk Tipit Suseng, si sastrawan berpat lot baja, kepandayannya yang khasih alah ilmu Tiam Hiat dan boleh dikatat terhitung jago nomor satu atau nomor dua di dunia persilatan. Dengan ilmu kepandayan andalan perguruannya ini, walaupun tetap kalah setingkat dibanding kengsin pit hoat yang dimainkan Wan Yan Ho, namun sebisanya Sin Leong Sing dapat bertahan dan seketika sukar pula bagi Wan Yan Ho untuk mengalahkannya. Pertarungan sengit di tepi jurang tempoh hari, ilmu silat yang digunakan mereka berdua juga sama seperti sekarang ini. Meski muka Sin Leong Sing kini sudah rusak, tapi bertempur dari jarak dekat, samar-samar Wan Yan Ho dapat mengenalinya beberapa bagian wajah aslinya. Tentu saja Wan Yan Ho menjadi sangsi, bentaknya, siapa kau? Kau berani main setan disini? Benar katamu, aku memang setan, bukan manusia jawab Sin Leong Sing dengan nada seram dan memakai suara aslinya. Keruan kejut Wan Yan Ho tak terkatakan teriakannya, kau kau. Sin. Belum selesai ucapannya, secepat kilat pedang Sin Leong Sing telah menusuk dan melukainya. Bayar jiwaku demikian teriak Sin Leong Sing dengan suara melengking. Karena mukanya kini memang seram, ditambah jeritan yang melengking, tentu saja kedengaran sangat mengerikan. Dalam keadaan demikian, biarpun Wan Yan Ho biasanya berhati keji, tidak urung dia menjadi tergetar juga. Sekejap itu ia menjadi bingung, ia tak berani melawan lagi dan segera putar tubuh dan lari. Setelah Wan Yan Ho digertak lari, Sin Leong Sing khawatir atas keselamatan Hai Giyokun, ia tak pusingkan Wan Yan Ho lagi dan terus meninggalkan taman sunyi itu untuk mencari Giyokun. Dalam pada itu Wan Yan Ho tidak lari terlalu jauh, segera teringat olehnya bahwa maksud kedatangannya ini adalah hendak menyelidiki Sin. Leong Sing, masakah sekarang dia malah kena digertak lari, padahal ilmu silatnya tidak lebih rendah, apakah dia setan atau manusia kenapa aku harus takut padanya? Begitulah setelah tenangkan diri, segera ia putar balik. Namun Sin Leong Sing sudah tidak nampak lagi, hanya di depan sana sayut-sayut ada suara benturan senjata, seperti ada orang sedang bertempur. Kiranya tadi Hai Giyokun dan Tianit Goan berusaha lari dengan dikejar oleh Gak Hu Jin serta Cian Tiang Jun, karena ginkang Tianit Goan kurang kuat, ia yang lebih dulu kena disusul oleh Gak Hu Jin. Dalam keadaan kepepet, mendadak Tianit Goan membaliki tangan hendak merebut tongkat orang, namun Gak Hu Jin lantas membentak, pergi tongkatnya mencungkit, beluk kontan Tianit Goan jatuh terguling. Untung Gak Hu Jin tidak bertujuan menangkapnya, setelah Tianit Goan dirobohkan, segera ia mengejar pula ke depan. Mendengar suara jatuhnya Tianit Goan, Giyokun terkejut dan bermaksud balik menolongnya. Tapi Gak Hu Jin lantas membentaknya sambil menyerang, Budak liar, lebih baik kau menyerah saja jika ingin selamat. Giyokun menjadi nekat, ia tempur orang dengan mati-matian. Tapi cuma belasan jurus saja kembali dia terkurung oleh lingkaran tongkat lawan, hanya mampu bertahan saja dan tidak sanggup balas menyerang. Di sebelah sana Tianit Goan sempat melompat bangun, tapi segera Cian Tiang Jun sudah menyusul tiba. Keparat, biar aku mengadu jiwa dengan kau bentak Tianit. Tianit Goan dengan kalap. Tua bangka, kau hendak mengadu jiwa dengan aku? Hektometer, terlalu besar mulutmu jengek Cian Tiang Jun, hanya beberapa gebrak saja, krek, tahu-tahu lengan kanan Tianit Goan telah kena dipegang olehnya dan dipuntir patah. Ha, ha, tua bangka, sekarang kau kenal kelihayanku tidak jengek Cian Tiang Jun pula. Dan baru saja ia hendak tamatkan jiwa tawanannya itu, sekonyong-konyong terdengar angin tajam menyambar dari belakang, tahu-tahu pedang Sin Leong Sing telah sampai di punggungnya. Bagus, kiranya kau lagi bentak Cian Tiang Jun sambil merauh ke belakang, dengan ilmu merebut senjata dengan tangan kosong, pedang Sin Leong Sing hendak dirampasnya mentah-mentah. Namun Sin Leong Sing bukan lagi lawan empuk, cepat ia ganti tipu serangan. Kedua orang sama-sama liai, dalam sekejap saja mereka sudah saling gebrak beberapa jurus. Diam-diam Cian Tiang Jun terkejut dan ragu, tiba-tiba terpikir olehnya, mengapa dia dapat lari sampai di sini, apakah Wan Yan Ho telah dilukai olehnya karena sedikit lengah, kesempatan itu segera digunakan oleh Sin Leong Sing untuk melancarkan serangan beberapa kali sehingga Cian Tiang Jun terpaksa mundur beberapa tindak. Pada saat itulah Wan Yan Ho baru berlari tiba secepat terbang, dari jauh ia lantas membentak, tahan bocah itu, jangan sampai dia kabur lagi. Melihat Wan Yan Ho tidak kurang suatu apapun, semangat Cian Tiang Jun terbangkit, segera ia pun berseru, jangan khawatir, pangeran, bangsa cilik ini takkan dapat kabur. Sin Leong Sing juga mengetahui keadaan Hai Giyokun yang terancam oleh tongkat Gak Hu Jin itu, ia menjadi gugup dan khawatir, dengan nekat segera menubruk maju, pedangnya terus menusuk ke dada Cian Tiang Jun, bila perlu ia siap untuk gugur bersama musuh. Keruan Cian Tiang Jun menjadi kaget malah, cepat ia berkelit. Tapi ilmu pedang Sin Leong Sing sangat aneh, tusukan luput, segera pedangnya menabas miring ke bawah. Betapapun gesitit kera Cian Tiang Jun menghindar, tidak urung dengkulnya tertusuk juga oleh hujung pedang. Tapi kepandaian berkelahi dari jarak dekat Cian Tiang Jun juga sangat liai, meski terluka, dia sempat balas menampar muka Sin Leong Sing dua kali sekaligus, plak-plok, kontan pipi Sin Leong Sing lantas babak belur. Untung ujung pedangnya lebih dulu berhasil melukai dengkul Cian Tiang Jun, karena itu gerak-gerik Cian Tiang Jun menjadi kurang leluasa, kesempatan itu tidak disiasiakan, secepat angin Sin Leong Sing menyelingap lewat di samping musuh terus memburu lagi ke arah Hai Giokun. Memangnya mukanya sudah penuh codet bekas luka, kini kena ditampar hingga babak belur dan berdarah pula, tentu saja mukanya tertampak lebih seram. Melihat Sin Leong Sing menerjang tiba dengan kalap dan bengis, biarpun kepandayan Gak Hu Jin cukup tinggi, tidak urung ia pun rada jari. Karena itu Hai Giokun dapat peluang untuk berganti nafas, ia sangat berterima kasih dan terkejut pula melihat pemuda bermuka buruk ini menerjang tiba untuk menolongnya tanpa menghiraukan keselamatan sendiri. Cepat ia berseru, to aku ini sia-siap pakah engkau? Aku ada obat. Luka harap kau bubui obat dulu pada lukamu, aku sendiri masih sanggup bertahan untuk sementara. Tapi Sin Leong Sing tidak bersuara dan juga tidak menangkap obat yang dilemparkan Hai Giokun itu, dia tetap melabrak musuh dengan mati-matian. Bungkusan obat itu jatuh di tanah, darah juga semakin banyak bercucuran dari mukanya. Sementara itu Wan Yan Ho sudah memburu tiba, mendengar ucapan Giokun tadi, ia tercengang dan membatin, Hah, kiranya dia belum tahu kalau orang bermuka buruk ini adalah suaminya. Wan Yan Ho sendiri belum tahu kalau penyakit Sin Leong Sing sudah disembuhkan oleh Kiwi, maka dia masih tetap berusaha hendak menaklukan Sin Leong Sing agar dapat diperalat, karena itu ia pun belum mau membongkar rahasia penyamaran Sin Leong Sing itu. Di sebelah sana Cian Tiang Jun sedang mencaci maki dan memburu maju lagi walaupun dengan kaki bincang. Kau boleh mengasuh saja, Cian Ciang Kun, biar ku tangkap bocah ini, kata Wan Yan Ho dengan tertawa. Pada saat itu juga tiba-tiba terdengar suara orang berseru nyaring, Hi, bukankah itu Enci Giokun adanya? Jangan khawatir, Hai Cici, inilah kami yang datang. Menyusul suara seorang lelaki lantas membentak, Bagus, Wan Yan Ho, kiranya kau juga berada di sini. Kok Heng, bangsa cilik inilah putera mestika Wan Yan Tiang Chi, jangan sampai dia lolos sekali ini. Menyusul suara itu segera muncul seorang perempuan muda dan dua lelaki, perempuan muda itu adalah Kiong Kim Hun dan kedua kawannya adalah Kong San Bok dan Kok Siao Hong. Sungguh Girang Giok Hun tak terkatakan, cepat ia balas berseru, kebetulan sekali kedatangan kalian. Toh Ako ini terluka, lekas kalian membantu dia. Sin Leong Sing menjadi serba susah, pikirnya, dengan datangnya mereka bertiga, biarpun bertambah lagi seorang Wan Yan Ho juga takkan. Menjadi soal, khawatir rahasia dirinya diketahui Kong San Bok, pula ia pun tidak ingin menyaksikan Kok Siao Hong berkumpul lagi dengan Hai Giok Hun, maka sebelum Kong San Bok berlari tiba, lebih dulu ia pura-pura menyerang satu kali, habis itu ia lantas melompat mundur dan melarikan diri. Tindakan Sin Leong Sing ini sangat diluar dugaan Hai Giok Hun, cepat ia berseru, Hi, Toh Ako itu, kemana kaheng kau? Mereka adalah kawan sendiri namun dengan cepat Sin Leong Sing sudah kabur jauh dan menghilang dalam sekejap saja. Jangan lari kau mendadak Gak Hu Jin membentak sambil mencengkeram, Hai Giok Hun hendak ditawannya untuk dijadikan sandera. Tapi Giok Hun sempat mengegos, bret, kain baju Giok Hun terobek sebagian. Pada saat itulah dengan cepat sekali Kong San Bok bertiga sudah memburu tiba. Gana samat perempuan ini, kata Kong San Bok. Kok heng, silakan kau melayani bangsa Cilik Wan Yan itu. Gak Hu Jin belum kenal senjata payung pusaka milik Kong San Bok itu, tanpa pikir segera ia memapaknya dengan kempelangan tongkatnya. Bagus bentak Kong San Bok sambil menyambut serangan orang. Dengan gerakan Ki Hwe Liao Tian, angkat obor menerangi langit, payung pusaka menangkis ke atas. Terang, terdengar suara nyaring disertai lelatu api, Gak Hu Jin tergetar mundur beberapa tindak, tongkat hampir terlepas dari pegangannya. Padahal tongkat itu beratnya 72 kati, ditambah kempelangannya disertai tenaga dalam yang kuat, dia kira payung lawan pasti akan terhantam patah, siapa duga payung lawan sedikit pun tidak rusak, sebaliknya tongkat sendiri malah mendekuk, kedua tangan pun tergetar kesemutan, keruan kejutnya tak terkatakan. Hai Giok pun sempat melompat keluar dari kalangan pertempuran, namun sementara itu Sin Leong Sing sudah tak kelihatan lagi, sekilas dilihatnya Tianit Goan bersandar pada pohon dengan lengan kanan menggelantung. Cepat Giok pun memburu ke sana untuk menolongnya. Nona hai, lukaku tidak parah, lebih penting engkau menghalau musuh saja, kata Tianit Goan. Jangan khawatir, mereka cukup kuat untuk melayani musuh, kata Giok pun. Biarlah kububungi obat pada lukamu. Segera ia periksa keadaan Tianit Goan, ternyata lengannya tidak patah, hanya terkilir saja, dengan mudah Giok pun dapat membenarkan lengannya itu dan dibubungi obat, dengan demikian lengan Tianit Goan tidak sampai menjadi cacat. Dalam pada itu Kok Siau Hang dan Kiong Kim Hun masing-masing juga telah bertempur melawan Wan Yan Ho dan Cian Tiang Jun. Sebenarnya kepandaian Cian Tiang Yun jauh lebih tinggi daripada Kiong Kim Hun, tapi lantaran dengkulnya terluka, gerak-geriknya kurang leluasa. Kelemahan inilah yang diincar oleh Kiong Kim Hun, ia sengaja berlari Kiong kemarin mengadu kelincahan sehingga Cian Tiang Jun rada kerepotan melayaninya. Di lain pihak, Wan Yan Ho paling juri pada Kong San Bok, kini yang harus dihadapinya ternyata orang lain, maka ia merasa lega. Tak terduga Jitsu Kiam Hoat yang dimainkan Kok Siau Hang ternyata sangat liai, walaupun kekuatannya tidak sehebat Kong San Bok, tapi bicara tentang bagusnya tipu serangan bahkan Kok Siau Hang lebih berbahaya daripada Kong San Bok. Wan Yan Ho telah mengeluarkan segenap kemahirannya untuk menangkis, tapi hanya sanggup bertahan saja dan belum mampu balas menyerang. Sekilas dilihatnya Gak Hu Jin juga terdesak di bawah angin, diam-diam ia menjadi khawatir dan memikirkan jalan untuk menyelamatkan diri. Mendadak ia berlagak menyerang, tapi segera putar tubuh dan kabur. Lari kemana bentak Kok Siau Hang sambil membayangi orang. Cepat Wan Yan Ho bersuit, seekor kuda putih lantas berlari keluar dari hutan sana. Ini adalah kuda pilihan hadiah Raja Kim kepada ayahnya, kuda perang ini sudah terlatih, perawakannya gagah dan larinya cepat. Sekali Wan Yan. Ho mencemplak, segera kuda putih itu membedal secepat terbang. Berturut-turut Kok Siau Hang menyambitkan dua buah senjata rahasia, tapi tidak mencapai sasarannya. Tian Tian Jun menjadi kebuahkan ditinggal pergi oleh Wan Yan Ho, sekonyong-konyong ia membentak, ia keluarkan serangan berbahaya, tangannya membalik, sekali hantam pedang Kiong Kim Hun dipukul jatuh. Tapi telapak tangannya tertusuk juga hingga tembus. Kiong Kim Hun tergetar mundur sempoyongan dan akhirnya jatuh terduduk. Dengan kerus seperti Wan Yan Ho tadi, Tian Tian Jun juga bersuit memanggil kuda tunggangannya. Karena memikirkan keselamatan Kiong Kim Hun yang terjatuh itu, Kok Siau Hang tidak sempat mengejar Tian Tian Jun dan membiarkannya kabur. Kong San Bok juga kaget oleh jatuhnya Kiong Kim Hun. Pada kesempatan itulah Gak Hu Jin menyampuk payung lawan sekuatnya, lalu ia pun melarikan diri. Bagaimana keadaanmu? Adik Hun tanya Kong San Bok dengan khawatir. Tapi Kim Hun sudah lantas berdiri, jawabnya dengan meringis, aku tidak terluka, cuma urusan menjadi runyam, musuh seorang pun tak berhasil ditangkap, sungguh sayang. Kong San Bok coba memegang adik Kiong Kim Hun, legalah hatinya setelah diketahui si Nona tidak mengalami cedera apa-apa. Katanya kemudian, bangsa cilik itu pada suatu ketika pasti akan jatuh di tanganku, biarlah hari ini dia kabur dulu. Sementara itu Hai Giyok Hun sudah selesai membalut luka Tianit Goan dan mendekati Kong San Bok bertiga untuk mengucapkan terima kasih. Untung kami bertemu dengan Tohok dan baru diketahui engkau sudah pulang di rumah, kata Kim Hun. Kiranya pada waktu Kiong Kim Hun dan Kong San Bok kembali ke Kim Kehnia, saat itu adalah hari kedua Tohok meninggalkan sana. Hang Le Moli sedang khawatir karena Tohok tidak membawa pembantu yang dapat dipercaya, maka Kong San Bok berdua lantas diminta agar suka menyusul ke Yang Chiu. Sedang Kok Xiao Hang juga baru datang dan bergabung dengan mereka. Begitulah Kiong Kim Hun lantas menarik tangan Giyok Hun dan berkata, Hai Cici, aku sudah tahu semua persoalanmu. Kau jangan berduka, marilah kita pergi ke Kim Kehnia saja, dengan berkumpul bersama, tentu engkau takkan merasa kesepian. Bangsat Wan Yan Ho itu telah mencelakai Sinto Ako, kami ikut berduka dan bersumpah akan menuntut balas baginya, kata Kok Xiao Hang. Kiong Kim Hun mengangguk, katanya, bicara sejujurnya, semula aku tidak begitu kagum terhadap Sinto Ako, tapi setelah dia menempur Wan Yan Ho dan akhirnya menjadi korban, sejak itulah aku sangat hormat padanya. Hai Cici, engkau harus bangga mempunyai suami kesatria dan janganlah terlalu berduka. Hai Giyok Hun tahu tujuan ucapan Kiong Kim Hun itu sengaja diperdengarkan padanya, diam-diam ia berterima kasih mereka telah merahasiakan perbuatan Sin Leong Sing yang sebenarnya di depan Kok Xiao Hang, cuma sayang jiwa Sin Leong Sing sesungguhnya tidak sebaik sebagaimana dikatakannya. Mau tak mau ia merasa malu dalam hati, tapi rasa khawatirnya akan terbongkarnya perbuatan Sin Leong Sing lantas lenyap juga, segera pula ia mengambil keputusan akan ikut mereka ke Kim Kehnia. Lalu Kiong Kim Hun berkata pula, kedatangan Kok To Ako sebenarnya hendak mencari Hon Cici, tapi belum bertemu, namun sudah diketahui di mana Hon Cici berada. Dia berada di mana tanya Giyok Hun. Di tempat Teng Siok Peng, seorang pendekar yang mengasingkan diri di Soh Ciu, Teng Lo Ciam Pua ini adalah kawan lama ayah Hon Cici, tutur Kim Hun. Bila urusan diang Ciu sudah selesai, segera Kok To Ako akan pergi menjemput Hon Cici. Jika engkau ikut kami ke Kim Kehnia, tidak lama tentu kita dapat bertemu di sana. Giyok Hun merasa girang dan berduka pula, pikirnya, jika tahu akan jadi begini, rasanya tidak perlu berbuat seperti dahulu itu. Aku telah merusak perjodohannya, apa aku tidak malu bertemu dengan dia? Ai, kini mereka akan menjadi suami istri yang bahagia, sebaliknya aku sendiri malah sudah jadi janda. Masih untung, perbuatan rendah Sin Leong Sing tidak diketahui oleh mereka. Tiba-tiba Kong Sanbok seperti teringat kepada sesuatu, tanyanya, Eh, nona hai, siapakah kesatria tadi itu? Aku pun tidak tahu, jawab Giyok Hun. Tindak tanduk orang itu sangat aneh, sudah dua kali dah menyelamatkan jiwaku dan dua kali pula pergi datang dengan tergesa-gesa. Aku merasa sudah pernah melihat dia, cuma tak ingat lagi entah di mana ujar Kong Sanbok. Wajahnya luar biasa, mukanya penuh bekas luka, jika kau pernah melihatnya, mustahil kau tidak ingat lagi, kata Giyok Kim Hun. Makanya aku heran mengapa aku tidak ingat lagi, kata Kong Sanbok. Ya, barangkali codet di mukanya itu baru timbul belum lama berselang, mungkin dahulu mukanya tidak begitu rupa. Dasar cerdik, sejak tadi Giyok Kim Hun memang sudah curiga, dengan tertawa ia lantas berkata, Sudahlah, tidak perluka sembarangan menerka lagi. Jikalau dia kenalan kita, masakah dia berlari pergi begitu saja? Benar, kata Kong Sanbok, betapapun dia adalah orang golongan kita, mukanya begitu aneh pula, sepulangnya di kim kehnia tentu dapat kita ketahui. Ucapan Kiong Kim Hun tadi bertujuan menghilangkan rasa sangsi Hai Giyok Kun, tapi hati Giyok Kun menjadi tergerak dan semakin curiga malah. Pikirnya, Kong Sanbok saja merasa pernah kenal dia, apakah mungkin memang betul-betul dia adanya. Tapi, Ai, mana bisa terjadi demikian? Masakah dia masih hidup di dunia ini? Kalau pikiran Hai Giyok Kun menjadi kusut dan bergejolak, pada saat yang sama pikiran Sin Leong Sing juga sedang kacau. Setelah meninggalkan mereka, seorang diri Sin Leong Sing lari ke tengah hutan yang lebat, tidak kepala ngerasa pilu dan sedih hatinya. Dalam keadaan kacau pikiran itulah tiba-tiba ia merasa ada orang memanggil namanya dengan suara yang sangat lirih, seperti orang berbisik di tepi telinganya. Sin Leong Sing melonjak kaget, ia celingukan Kian kemari, tapi tiada nampak bayangan seorang pun. Dengan suara tertahan ia membentak, sobat dari kalangan manakah? Segera terdengar suara tertawa mengejek, orang berkumandang dari hutan yang rimbun sana, lalu orang itu berkata pula, Sin Leong Sing, kau ternyata sangat pintar berdusta. Cuma sayang, hi, hi, orang lain dapat kau dustai, tapi jangan harap kau dapat mendustai aku. Suara orang itu terasa asing, Sin Leong Sing tak dapat mengenalinya, ia menjadi khawatir dan cemas, entah orang tak kelihatan itu siapa adanya, betapa banyak dia mengetahui rahasia pribadinya. Mendadak Sin Leong Sing menubruk ke arah datangnya suara tadi sambil membentak, apa arti ucapanmu ini, sahabat? Kalau berani hayolah kita bicara secara belak-belakan saja. Belum lenyap suaranya, mendadak terdengar suara mendesirnya senjata rahasia, sebutir batu kecil menyambar tiba. Cepat Sin Leong Sing melolos pedang untuk menyampuk dan batu itu pun jatuh terpental. Kalau berani hayolah ikut padaku demikian jengek orang itu, tetap cuma dengan suaranya saja dan tidak kelihatan orangnya. Jelas sambitan batu itu hanya digunakan sebagai petunjuk arah saja bagi Sin Leong Sing dan bukan menyerangnya dengan sungguh-sungguh. Sin Leong Sing pikir betapapun orang ini harus ku tangkap. Maka dengan ginkang yang tinggi, segera ia mengejar ke arah yang ditunjuk itu. Tapi meski sudah sekian jauhnya dia mengejar, orang itu tetap tidak diketemukan. Hanya setiap kali kalau dia bermaksud berhenti, segera sebuah batu menyambar tiba untuk memberi petunjuk arah. Dengan mendongkol Sin Leong Sing mengejar terus dan sampai di puncak gunung sebelah timur, tanpa terasa sampai di suatu tempat yang sepi, sekelilingnya duri belukar dan pepohonan yang lebat, cahaya matahari saja tak kelihatan. Suasana terasa sangat seram. Mendadak Sin Leong Sing tersadar, pikirnya, orang ini seperti setan iblis yang tak kelihatan jangan sampai aku terjebak olehnya. Belum lenyap pikirannya, mendadak dari balik batu pegunungan sana melompat keluar satu orang dan mendengus padanya, baiklah, sampai di sini, bolehlah kita mulai bicara. Tapi Sin Leong Sing lantas menubruk maju sambil mencengkeram, bentaknya, kau main gila apa padaku? Dengan mudah saja orang itu dapat menangkis serangan Sin Leong Sing sambil membentak, hektometer, kau ingin bergebrak dengan aku? Sedikitnya kau harus belajar lagi sepuluh tahun pada kiwi. Waktu Sin Leong Sing mengamat-amati orang itu, kiranya seorang lelaki berbaju hitam, wajahnya kaku tanpa terlihat sesuatu perasaan, suaranya parau tak enak didengar, usianya sukar diduga. Terasa merinding juga Sin Leong Sing, sedapatnya ia tenangkan diri dan bertanya, siapa kau? Apa tujuanmu memancing aku ke sini? Ha, ha, masakah kau sudah lupa bahwa kita pernah bertemu jawab orang itu dengan tertawa? Akulah yang menyampaikan pesan padamu ketika berada di taman rumah Bupati Tempo hari itu. Hi, hi, maksudku. Mengundang kau ke sini ialah ingin tanya padamu, apakah kau ingin aku menyempurnakan kebohonganmu? Baru sekarang Sin Leong Sing mengetahui, bahwa orang inilah yang dikirim oleh Kiwi untuk mengawasinya. Dengan sikap tenang Sin Leong Sing lalu bertanya pula, ngacobe lo, urusan apa yang kuperlukan bantuanmu? Hi, hi, jangan kau berlagak pilon, jengek orang itu. Hai Giyokun adalah istrimu, orang Kang Ou mana yang tidak tahu. Kau telah ganti nama dan tukar si, kau menipu anak perempuan Kiwi, sekarang lari ke sini untuk bertemu pula dengan seng istri. Hah, kejadian ini kalau diketahui Kiwi, bagaimana akibatnya tentu kau tahu sendiri. Seram juga Sin Leong Sing oleh ancaman orang, ia pikir jalan satu-satunya sekarang harus membunuh orang ini. Maklumlah, dahulu Kiwi juga telah menyatakan padanya bila sampai dia berhianat kepada perguruan, maka jiwanya pasti akan ditamatkan, apalagi dia telah menipu anak perempuannya, mana Kiwi lah membiarkan puterinya dihina begitu saja. Baiklah, aku menyerah kalah, kata Sin Leong Sing kemudian dengan menghela nafas. Habis bagaimana baiknya menurut pendapatmu sambil bicara ia terus melangkah maju dan mendadak pedang dilolos terus menusuk. Namun orang itu sudah siap siaga sebelumnya ketika melihat sorot Mati Sin Leong Sing yang buas itu, sekali lengan bajunya mengebut, batang pedang kena dilibat, berbareng dua jarinya terus mencolok kedua Mati Sin Leong Sing sambil membentak, keparat, barangkalikah sudah lamur, apakah sudah bosan hidup? Cepat Sin Leong Sing menunduk, sekuatnya ia putar pedangnya, berat, lengan baju orang itu terobek, tapi dahinya juga lecet tergores oleh jari lawan. Bahwasannya orang itu tidak mampu menggulung lepas pedang Sin Leong Sing, sebaliknya lengan baju malah terpapas robek, hal ini pun rada di luar dugaannya. Cuma kalau dibandingkan Sin Leong Sing, kerugiannya itu boleh dikata tidak berarti. Sebab kalau tadi Sin Leong Sing sedikit lengah saja, bukan mustahil kedua biji matanya sudah tercolok buta. Maka Sin Leong Sing menjadi jari dan ragu-ragu, seketika ia tak berani menyerang lagi secara gegabah. Ha, ha, sudah kukatakan jangan kau harap dapat membunuh aku untuk melenyapkan saksi, kata orang itu dengan gelap tertawa. Nah, apakah kau ingin coba-coba lagi? Sin Leong Sing lesu seperti ayam jago yang sudah keok, ia diam saja tak berani menjawab. Orang itu lantas berkata pula, tampaknya kau bukanlah orang bodoh, kenapa tidak kau pikirkan, jangankan kau tak mampu membunuh aku, seumpama kau dapat membinasakan aku, tapi kalau Kiwi tidak menemukan aku lagi, tentu ia pun akan menduga aku telah dibunuh olehmu dan dapatkah dia melepaskan kau begitu saja? Seketika Sin Leong Sing mandi keringat dingin, pikirnya, ya, Kiwi mengirim dia untuk mengawasi aku, tentu dia sudah menaruh curiga padaku. Dalam keadaan kepepet, ilmu silat tidak unggulan, menyerang dengan licik juga gagal, Sin Leong Sing menjadi putus asa, terpaksa ia menyerah, ia sodorkan gagang pedangnya dan berkata, baiklah, boleh kau bunuh aku saja. Ha, ha, ha orang itu bergelak tertawa. Simpanlah pedangmu, aku tidak takut di sergapolehmu, aku pun tidak bermaksud membunuh kau. Malahan aku ingin bersekutu dengan kau, asal saja kau mau menurut perkataanku. Apa kehendakmu yang sebenarnya tanya Leong Sing? Aku cuma menginginkan kunci rahasia ilmu wekang ajaran Kiwi, kata orang itu. Sin Leong Sing tercengang oleh permintaan orang, ia pun rada heran. Maklumlah, dalam pandangannya, jika orang ini dikirim oleh Kiwi untuk mengawasinya, dengan sendirinya orang ini adalah murid Kiwi atau orang kepercayaannya, tapi sekarang yang diminta justru adalah ilmu wekang ajaran Kiwi, tentu saja Sin Leong Sing merasa heran. Agaknya orang itu pun tahu Sin Leong Sing merasa curiga, segera ia berkata pula, sebenarnya aku dapat minta ajaran langsung dari Kiwi, tapi menurut Kiwi, katanya lewekangnya itu masih ada satu bagian terakhir belum bisa dipecahkan olehnya, dia sendiri tidak berhalangan, kalau orang lain bisa membawa bencana bagi yang melatih lewekangnya itu. Apalagi dalam pandangannya diriku ini tetap orang luar. Jika begitu engkau seharusnya menurut, kenapa terburu minta petunjuk padaku ujar Leong Sing. Ketahuilah bahwa lewekang yang hendak kulatih ini akan kugunakan untuk menuntut balas, kata orang itu. Umur manusia terbatas, sedangkan Kiwi entah kapan baru dapat mengajarkannya padaku, kira bagaimana aku dapat menunggunya? Apakah engkau tidak bicara terus terang mengenai urusanmu ini tanya Leong Sing. Tampaknya orang itu menjadi sebal, jengeknya, kukira kau tidak perlu tanya terlalu banyak. Sekarang aku cuma ingin mengadakan tukar-menukar dengan kau, aku merahasiakan kebohonganmu yang telah menipu anak perempuan Kiwi, sedang kau pun merahasiakan tujuanku mencuri belajar lewekang ini. Jikakah setuju boleh kita laksanakan, kalau tidak setuju ya sudah. Hi, hi, ku kira yang rugi toh kau sendiri bukan aku. Diam-diam Sin Leong Sing membatin, jika sama-sama berdosa, aku menjadi tidak perlu takut lagi padamu. Maka dengan tertawa ia pun menjawab, eh, kenapa engkau terburu nafsu? Kalau kita menyetujui bersama dan kita akan menjadi sekutu. Tapi namamu belum ku ketahui? Selain itu kau dan Kiwi ada hubungan apa dari pembicaraan orang tadi, kini ia dapat memastikan orang tentu bukan anak murid Kiwi. Orang itu tertawa dan berkata, kalau kau sudah setuju menjadi sekutuku, maka aku pun tidak perlu berdosa padamu. Aku siubun dan bernama Tiong. Aku dan Kiwi selain ada hubungan perguruan, bahkan kami adalah sahabat lama. Sin Leong Sing pikir memang betul juga Kiwi pernah menyatakan luwakangnya cuma diajarkan kepada anggota keluarga sendiri. Jika ubun Tiong ini bukan anak muridnya, pantas juga kalau dia mesti mencuri belajar. Sedangkan akibat Chow Hwe Ejipmo setelah melatih luwakang ini adalah urusannya kelak, masa bodoh, biar dia sendiri yang merasakannya. Setelah mengambil keputusan tetap, dengan tertawa Sin Leong Sing lantas berkata, baiklah, selanjutnya kita adalah teman persekutuan. Lalu ia bertepuk tangan dengan ubun Tiong sebagai sumpah setia untuk bersama merahasiakan kepentingan masing-masing. Kemudian Sin Leong Sing memberitahukan, pengantar ilmu luwakang ini sudah aku latih tiga bulan. Tapi dalam setengah tahun ini aku masih harus kembali ke tempat Kiwi sana, mungkin aku tak dapat tinggal lebih tiga bulan di sini, terpaksa kepadamu aku hanya dapat mengajarkan kunci kera berlatihnya saja. Ya, aku pun tahu, untuk meyakinkan luwakang ini tak dapat dicapai dalam waktu singkat, tapi aku sudah siap sedia sebelumnya, marilah ikut padaku, kata ubun Tiong. Segera ia membawa Sin Leong Sing ke suatu rumah yang tersembunyi di balik semak-semak pohon sana. Di dalam rumah ada sebuah gentong besar penuh berisi beras dan satu gentong lain berisi air minum. Pada dinding rumah banyak tergantung sosis yang panjang, nyata persediaan rangsum ini cukup untuk hidup mereka selama beberapa bulan. Aku tidak perlu berlatih sampai tiga bulan, cukup kau menemani aku sebulan saja di sini, kata ubun Tiong kemudian. Begitulah segera Sin Leong Sing mulai mengajarkan luwakang yang dimaksud. Sebelumnya dia telah memaparkan akibat sampingan selama berlatih. Tapi dengan penuh tekat ubun Tiong menyatakan siap menanggung segala akibatnya, dia cuma minta agar pada waktu dia berlatih, diharap Sin Leong Sing suka menjaganya di situ. Di waktu latihan, ubun Tiong harus memusatkan segenap perhatiannya untuk duduk semadi, ubun-ubun kepalanya menguapkan kabut tipis, apa yang terjadi di sekelilingnya seakan-akan tak dilihat dan tak didengarnya. Dalam keadaan begitu kalau saja Sin Leong Sing berani membinasakan ubun Tiong boleh dikata sangat mudah, tapi dia justru tidak berani bergurau dengan jiwa sendiri, ia benar-benar juga berjaga saja di situ, sedikitnya tidak berani sembrono. Sesudah berlatih setengah harian barulah ubun Tiong berbangkit, ia mengusap keringat didahi sendiri, lalu mengucapkan terima kasih kepada Sin Leong Sing. Di dalam hati diam-diam ia bersyukur, sungguh berbahaya, kalau saja dia tahu aku bukan sahabat Kiwi melainkan musuhnya malah, maka jiwaku boleh dikata tergenggam di dalam tangannya, nyata Sin Leong Sing tidak berani bergurau dengan jiwanya sendiri, tapi ubun Tiong telah berani bertaruh dengan jiwanya. Sejak itulah Sin Leong Sing membantu ubun Tiong berlatih luwekang, tanpa terasa sudah hampir sebulan lamanya. Pada suatu malam, kira-kira. Baru lewat setengah malam, mendadak Sin Leong Sing dibangunkan oleh ubun Tiong. SSST, jangan bersuara, ikutlah padaku, berjalan perlahan, desis ubun Tiong. Walaupun merasa bingung, terpaksa Sin Leong Sing menuruti permintaan orang. Rumah tempat tinggal mereka terletak di balik batu-batu pegunungan yang dikelilingi semak-semak lebat, orang luar sukar menemukannya. Ubun Tiong mendorong sepotong batu besar, dari lubang itulah mereka keluar. Sin Leong Sing rada heran oleh kira-ubun Tiong itu, di antara batu-batu pegunungan itu jelas banyak celah-celahnya, untuk keluar dari situ sebenarnya tidak perlu mendorong batu penutup itu. Apalagi dengan ginkang mereka bisa juga memanjat ke atas batu tanpa susah-susah lagi. Tapi dia lihat sikap ubun Tiong rada tegang, malahan dia diberi tanda agar jangan bersuara, terpaksa Sin Leong Sing menahan rasa herannya. Ubun Tiong mengajak Sin Leong Sing ke tepi jurang yang terletak di belakang rumah atap mereka itu, di situ barulah ubun Tiong berkata dengan suara tertahan, aku akan kedatangan beberapa orang musuh. Sebentar kau harus membantu padaku. Kau minta aku bersembunyi di sini untuk menyergap musuh tanya Sin Leong Sing, dalam hati ia anggap perbuatan ubun Tiong ini bukanlah caranya seorang kesatria sejati. Tapi mengingat kepandayan ubun Tiong yang sedemikian tingginya toh perlu minta bantuannya untuk menyergap, maka betapa lihai musuhnya itu pun dapat dibayangkan. Betul juga lantas terdengar ubun Tiong menjawab, Ya, sebentar aku akan memancing mereka ke sini, asal kau dapat melukai satu di antara mereka, maka aku pasti dapat mengalahkan mereka. Tapi jangan sekali-kali kau menggunakan senjata rahasia, sebab percuma saja, senjata rahasia takkan mampu melukai mereka, bahkan bisa runyam malah. Siapakah mereka itu? Apa sangat liatannya Leong Sing? Benar, makanya kita harus mengalahkan mereka dengan akal dan tak dapat melawannya dengan kekerasan, jawab ubun Tiong. Jika malam ini kita dikalahkan mereka, maka jiwa kita berdua tentu akan melayang. Mengenai siapa mereka itu, ku kira kau tidak perlu tanya. Selesai mengatur seperlunya, lalu ubun Tiong kembali lagi ke rumah itu. Tidak lama kemudian Sin Leong Sing coba pasang kuping dengan mendekam di atas tanah, sayup-sayup didengarnya ada suara tindakan orang sedang mendatangi, seluruhnya ada empat orang.